Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada Gimana nih kabar kalian para tetua yang selalu stay dan selalu menantikan kekancutan perjalanan dari Mang Oyan Kopi rokok udah pada siap Kuilah kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini masih terus menerus melakukan pelarian Di tengah-tengah perjalanannya suara Lei Ji pada saat ini tiba-tiba berubah menjadi serius Lei Ji berkata bahwa ada seseorang yang merupakan tahap akhir dari dogat bintang 6 Ia juga memiliki 18 juta fondasi bintang dan kecepatannya sangat cepat Xiaoyan bukanlah tandingannya dan kesenjangan kekuatan mereka terlalu besar Jika orang kuat seperti itu tidak memiliki cukup orijin ki di dalam tubuhnya Ia juga masih bisa untuk menghabisi Xiaoyan kapan saja Hampir bersamaan dengan suara Lei Ji yang terdengar pada saat ini dengusan dingin seketika bergema di langit berbintang Hanya dengan dengusan ini saja sudah menyebabkan langit berbintang pada saat ini retak Secara langsung hal tersebut menyebabkan peti mati merah Xiaoyan pecah dan berubah menjadi tombak Suara menderu pada saat ini seketika terdengar dan ledakan segera terjadi dengan Xiaoyan yang berguling-guling Darah pada saat ini mengalir di sudut mulut Xiaoyan karena pukulan yang tak terlihat ini tidak hanya menghancurkan peti mati tetapi juga meledakan kekuatan Xiaoyan Hal ini benar-benar langsung membuat Xiaoyan terluka Tekanan yang diciptakan dengan hanya dengusan dingin ini benar-benar membuat Xiaoyan merasa malu Xiaoyan dapat dengan jelas menyadari bahwa perbedaan kekuatan ini tidak lagi dapat dilawan dengan kekuatan fisik Meskipun sekarang ada lautan guntur seluas 2000 meter persegi Meskipun kekuatan tersebut jauh lebih kuat daripada sebelumnya tetapi hal ini tidak dapat mengimbangi perbedaan Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa orang ini benar-benar sangat kuat dan setidaknya lebih kuat daripada Dong Chang dan Wang Chang Kekuatannya juga sepertinya melampaui semua utusan yang pernah ditemui oleh Xiaoyan Sejauh ini ini adalah yang paling kuat yang pernah ditemui oleh Xiaoyan sejak diburu Lei Ji juga pada saat ini terus berbicara kepada Xiaoyan Lei Ji menjelaskan bahwa Dong Chang dan Wang Chang keduanya adalah dogat bintang 6 Tetapi Orijin Ki mereka tidak sebaik orang ini dan orang ini benar-benar sangat kuat Meskipun ia adalah dogat bintang 6 tahap akhir tetapi energi dari Orijin Ki-nya seharusnya bisa melebihi total 20 juta Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini juga bergumam jika Xiaoyan masih bisa mengendalikan formasi Xiaoyan mungkin bisa menggunakan kekuatan penindasan formasi untuk mengalahkannya Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan benar-benar bukanlah tandingan dari orang tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera melonjakan semua Orijin Ki di dalam tubuhnya dan Xiaoyan melesat mundur dengan ganas Tubuh Xiaoyan melesat ke belakang dengan sangat cepat tetapi bersamaan dengan hal tersebut Suara dingin pada saat ini bergema di langit ketika berkata bahwa sangat tidak mungkin baginya untuk membiarkan Xiaofang pergi hari ini Setelah suara tersebut terdengar pada saat ini langit berbintang di sekitarnya seketika terdistorsi Orijin Ki orang ini seolah-olah terasa penuhnya menutupi tempat tersebut Langit berbintang juga tiba-tiba berubah menjadi wajah pria dengan ukuran ratusan meter Sosoknya juga pada saat ini segera terbang melesat menuju ke arah Xiaoyan dengan kecepatan tinggi Sebuah suara pada saat ini kembali mengguncang langit berbintang ketika sosok tersebut berkata kepada Xiaoyan Sosok tersebut berkata bahwa menghabisi seorang dogat bintang tiga akan memungkinkan keluarga Zhou miliknya mendapatkan planet untuk tempat tinggal Meskipun ia yang bernama Zhou Lingtian tidak ingin didominasi oleh aliansi hukuman dewa Tetapi demi rakyatnya ia pada saat ini hanya bisa mengambil tindakan untuk melawan Xiaofeng Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini segera mengeluarkan kata hancurkan Sesaat kemudian fikiran Xiaoyan terguncang dan tekanan yang tak tertahankan melanda dirinya Lei Ji yang selalu relatif tenang pada saat ini juga mengerutkan kening dan mulai berbicara dengan tergesa-gesa Lei Ji berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini harus bergegas karena Xiaoyan bukan tandingannya Jika Xiaoyan tidak bergerak maka Xiaoyan benar-benar akan dipastikan segera mokat Xiaoyan pada saat ini benar-benar menggertakan gigi di bawah tekanan yang sangat kuat Namun meskipun begitu mata Xiaoyan pada saat ini masih berbinar dan Xiaoyan segera menoleh ke arah Lei Ji dan mulai berbicara Xiaoyan berkata agar mereka pada saat ini menunggu sejenak Xiaoyan masih ingin melihat apakah perbedaan antara latar belakang benar-benar tidak dapat ditembus Bahkan meskipun jika tidak dapat di jembatani Xiaoyan ingin tahu seberapa besarkah kesenjangannya Lei Ji pada saat ini hanya bisa terdiam dan tidak menghalangi Xiaoyan Lei Ji menyadari bahwa Xiaoyan adalah orang yang membuat keputusan di dalam hal ini Pada akhirnya Xiaoyan pun dengan penuh tekad segera melonjakan semua lautan bintang di dalam tubuhnya Xiaoyan seketika berbalik menatap ke arah sosok wajah yang terbentuk di lautan bintang Xiaoyan pada saat ini berniat untuk mengeluarkan void shuttle Xiaoyan juga ingin menggunakan seluruh kekuatannya termasuk dengan lengan dewa dan tinju api fearless Lautan guntur yang seluas 2000 meter persegi juga pada saat ini akan dimanfaatkan oleh Xiaoyan Seluruh tubuh Xiaoyan pada akhirnya memancarkan api dan guntur dan pada saat ini Xiaoyan sama sekali tidak bergeming dan Xiaoyan ingin mencoba melihat seberapa besar perbedaan mereka Pada akhirnya semua serangan pamungkas Xiaoyan ini segera dilesatkan tanpa adanya penundaan Sosok wajah besar itu pun seketika datang mendekat ke arah Xiaoyan Pada akhirnya kedua belah pihak segera berbenturan dan ledakan besar seketika terjadi Di tengah-tengah pukulan ini dapat terlihat bahwa semua kekuatan Xiaoyan yang dicurahkan benar-benar tidak bisa bersaing Tubuh Xiaoyan pada saat ini mulai bergetar dengan Xiaoyan yang benar-benar akan terluka parah Namun mata Xiaoyan pada saat ini tidak menunjukkan penyesalan sama sekali dan Xiaoyan tidak merasakan rasa takut Pada akhirnya di tengah benturan ini Xiaoyan benar-benar kalah total Tetapi Xiaoyan benar-benar puas karena Xiaoyan telah bertarung dengan maksimal Xiaoyan juga memang menyadari bahwa Xiaoyan terlalu lemah untuk berhadapan dengan sosok tersebut Sosok Xiaoyan pada akhirnya terpental sementara Lei Ji pada saat ini berusaha meraih dengan Xiaoyan Melihat Xiaoyan yang terluka, Lei Ji pada saat ini masih dengan tenang berbicara kepada Xiaoyan bahwa mereka harus segera pergi Begitu Lei Ji selesai berbicara, aura yang kuat pun pada saat ini tiba-tiba terpancar Ini adalah aura keabadian, tetapi kekuatan abadi Lei Ji ini terbatas Kekuatannya pada saat ini hanya dapat digunakan untuk teknik teleportasi bagi Xiaoyan Pada akhirnya sosok Xiaoyan dan Lei Ji menghilang sekejap dengan desisan Langit berbintang di sini juga runtuh sesaat dan wajah yang pada saat sebelumnya terbentuk juga menghilang Setelah beberapa saat seorang lelaki tua berjubah pada saat ini juga muncul Jika Xiaoyan bisa melihatnya, Xiaoyan akan bisa mengetahuinya dengan jelas bahwa sosok ini berasal dari klan yang sama dengan orang yang dihabis oleh Xiaoyan sebelumnya Pria ini juga mengenakan jubah dengan gaya yang sama dengan tulisan Zhou yang terlihat di jubahnya Wajah lelaki tua itu terlihat muram karena ia baru saja merasakan aura yang cukup untuk menghancurkannya Ia juga mengerti bahwa seseorang telah membawa Xiaofeng pergi sebelumnya dari tempat ini Sosoknya pada akhirnya mengerutkan kening dan bergumam bahwa seorang dogat bintang tiga tahu bahwa ia benar-benar telah dikalahkan Tetapi pada akhirnya di pertempuran sebelumnya ia benar-benar masih berani melawannya Siapakah orang ini dan ia pada saat ini benar-benar sangat pemasaran Jika di masa depan mereka bertemu lagi maka ia tidak akan melepaskan sosok tersebut Sesaat setelah pria tersebut bergumam pada saat ini ada celah yang sangat besar yang terbuka dan banyak orang seketika muncul Banyak bahtera pada saat ini terlihat dan mereka semua menetap ke arah Zhou Lingtian yang terdiam Semua orang yang hadir ini mengetahui siapakah sosok dari Zhou Lingtian Ia berasal dari keluarga Zhou dan ia merupakan salah satu dari tiga kekuatan besar di langit bintang utara Orang ini dikatakan telah mencapai puncak dunia ribuan tahun yang lalu dan telah berada di tahap akhir dogat Melihat sosok Zhou Lingtian yang pada saat ini berdiri sendirian tanpa keberadaan Xiaoyan Semua orang yang baru saja hadir berfikir sepertinya Xiaoyan benar-benar telah dihabisi bahkan tanpa meninggalkan tubuh Jika begitu permasalahannya maka sepertinya Zhou Lingtian benar-benar akan mendapatkan hadiah yang ditawarkan oleh aliansi hukuman dewa Dengan begitu maka keluarga Zhou akan mendapatkan planet untuk tempat tinggal Jika begitu permasalahannya maka di masa depan baik keluarga Zhou atau Zhou Lingtian pasti akan segera kembali bisa meningkatkan kekuatan mereka Di tengah-tengah semua orang yang berbicara pada saat ini di salah satu bahtera yang ternyata adalah bahtera dari utusan aliansi hukuman dewa Seseorang pada saat ini keluar dan bertanya kepada Zhou Lingtian Sosoknya bertanya kepada Zhou Lingtian apakah hasil dari pertempuran ini? Sosok yang baru saja keluar ini adalah pengganti Wang Chang yang telah dihabisi oleh Xiaoyan Orang yang baru saja berbicara juga merupakan salah satu utusan yang hadir di bintang badai Kekuatan sosok ini berada di tahap menengah dogat bintang 6 Namun meskipun kekuatannya tidak sebaik Zhou Lingtian tetapi ia adalah seorang utusan Dengan begitu maka auranya juga lebih kuat satu tingkat jika dibandingkan dengan Zhou Lingtian Tetapi bagaimanapun juga Zhou Lingtian berada di tahap akhir dari dogat bintang 6 Oleh karena itu tidak ada kesombongan dari kata-kata sosok yang baru saja berbicara Meskipun identitas keduanya berbeda dan meskipun sumber daya di tempat hukuman dewa ini buruk Dimanapun berada di dunia apapun yang kuat akan selalu dihormati Ini adalah sebuah kebenaran yang tidak bisa diubah dan jika seseorang ingin berdiri tegak dan omongannya bisa dipegang Seseorang benar-benar harus memiliki kekuatan yang cukup dibuktikan kepada banyak orang Zhou Lingtian pada saat ini melirik ke arah utusan yang baru saja berbicara dan mulai menjelaskan dengan acu-tacu Sosoknya berbicara bahwa Xiaofeng ini telah melarikan diri Begitu perkataan ini terdengar berita tersebut langsung menimbulkan keributan di antara orang-orang di sekitar Hampir semua orang menunjukkan ekspresi terkejut Karena bahkan Zhou Lingtian yang merupakan orang terkuat yang mengejar Xiaoyan tidak berhasil menghabisinya Sementara itu Zhou Lingtian pada saat ini tidak ingin banyak berbicara dan sosoknya mencantikan lengan bajunya Adegan pertempuran sebelumnya seketika muncul di hadapan semua orang Di dalam gambaran tersebut menampilkan Xiaoyan yang dikejar Zhou Lingtian tetapi tidak menampilkan Lei Ji Setelah selesai Zhou Lingtian pada saat ini berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun Ia hanya perlu memberikan penjelasan kepada utusan aliansi hukuman dewa Karena penjelasannya sudah selesai oleh karena itu ia tidak ingin tinggal lebih lama lagi Sementara itu semua orang yang melihat ilusi sebelumnya benar-benar sangat terjekut Para utusan dari sembilan bahtera yang hadir juga benar-benar tampak terjekut Sementara itu di sisi lain di sebuah langit berbintang yang jauh dari tempat Xiaoyan sebelumnya Di dalam kehampaan sosok Xiaoyan muncul bersamaan dengan Lei Ji Xiaoyan pada saat ini menyemburkan seteguk besar darah Sementara Lei Ji serlihat mengkhawatirkan Xiaoyan Lei Ji pada akhirnya segera berkata apakah semua ini sepadan Xiaoyan tahu bahwa Xiaoyan tidak bisa melawannya tetapi Xiaoyan tetap nekat mengambil tindakan Apakah Xiaoyan pada saat ini terluka parah akibat dari serangan pria tua tersebut Xiaoyan pun menyekat darah di sudut mulutnya dan berkata tentu saja ia terluka Namun meskipun begitu kematian bukanlah alasan untuk Xiaoyan bisa takut Lei Ji pada saat ini hanya bisa merenung sedikit mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Xiaoyan Setelah beberapa saat Lei Ji berkata bahwa kekuatan abadi Lei Ji telah habis Tidak ada cara untuk mengisinya kembali pada saat ini Oleh karena itu kekuatan abadi yang tersisa hanya dapat membantu Xiaoyan Berteleportasi sekali lagi Xiaoyan pun menghela nafas dan menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya Xiaoyan Segera mengeluarkan ramuan penyembuhan Xiaoyan menelan ramuan tersebut dan cahaya dingin di mata Xiaoyan pada saat ini Memancarkan sedikit kegilaan Xiaoyan pada akhirnya bergumam karena kesabaran ada batasnya Karena mereka telah berubah menjadi gila maka Xiaoyan akan lebih gila daripada mereka Setelah beberapa hari kemudian Xiaoyan pada saat ini telah berpergian dan tiba di planet paling dekat dengan Xiaoyan Banyak raungan dari binatang buas pada saat ini yang mengejutkan Xiaoyan pada saat ini membuka segel pada binatang buas yang berada di planet ini satu persatu Begitu mereka melepaskan diri suara gemuruh seketika datang dalam inti bumi Jauh di dalam inti planet ini sepasang mata merah tiba-tiba terbuka Karena ia sepertinya merasakan bahwa segelnya telah melonggar Raungan pada akhirnya segera datang dari penjahat yang disegel di planet ini Semua segel miliknya pada saat ini runtuh sama seperti apa yang terjadi di bintang malaikat Xiaoyan mencabut semua segel dari penjahat ini dan memberikan penjahat ini kesempatan untuk membebaskan diri Xiaoyan juga tidak berhenti dan Xiaoyan segera datang ke planet lain Hal yang sama juga pada saat ini terjadi dan Xiaoyan juga melakukan hal yang sama lagi Waktu berlalu dan tiga bulan pada saat ini telah melintas dalam sekejap mata Dalam tiga bulan ini lebih dari sepuluh planet telah mengalami perubahan drastis Hal ini menyebabkan semua anggota dari aliansi hukuman dewa bergerak untuk berperang melawan orang-orang jahat yang dilepaskan Sambil melakukan pengejaran terhadap Xiaoyan mereka juga harus menghadapi penjahat yang menarikan diri ini Jika situasi ini terus berlanjut tidak akan lama lagi para penjahat yang semula tersegel ini akan meletus di langit berbintang utara dengan kekuatan dasyat Jika hal ini terus-menerus berlanjut maka mereka benar-benar akan menumbangkan segalanya Ini adalah kegilaan Xiaoyan dan ini juga merupakan hadiah atas pembalasan dendam kepada aliansi hukuman dewa Tahanan spiritual yang pada saat ini mengikuti Xiaoyan juga menjadi semakin bersemangat Ia melihat kegilaan di mata Xiaoyan seolah-olah ia melihat sesosok dari masa lalu Setelah selesai melakukan semua ini sosok Xiaoyan pada akhirnya segera sampai di sebuah planet Xiaoyan masih menggunakan peti mati yang pada saat ini seketika kembali berubah menjadi tombak Peti mati ini tidak rusak meskipun pada saat sebelumnya telah dihancurkan oleh Zou Lingtian Xiaoyan juga terkejut dengan kemampuan peti mati yang dapat berubah menjadi tombak ini Xiaoyan juga teringat bahwa Lei Ji mengatakan benda ini merupakan salah satu dari teknologi stiks kuno yang belum lengkap Jika Xiaoyan dapat mengumpulkannya secara lengkap maka hal itu akan menjadi harta karun yang sangat kuat Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas setelah melepaskan banyak segel dari banyak planet Alasan utama mengapa Xiaoyan mampu memecahkan segel ini begitu cepat adalah karena kemampuan dari tahanan spiritual Tahanan spiritual dapat menembus segel hampir dalam beberapa tarikan nafas Kecepatannya sangat cepat dan sebagian besar waktu benar-benar tidak terbuang sia-sia Sementara itu di sisi lain pada saat ini di puncak paling teratas di mana aliansi hukuman dewa berada Sebuah raungan pada saat ini bergema setelah mengetahui informasi mengenai Xiaoyan Li Zhu pada saat ini berteriak ketika mengeluarkan pengumuman agar semua orang menghabisi pria bernama Xiaofeng ini Aliansi Doshian juga belum menyatakan bahwa orang bernama Xiaofeng ini tidak boleh dihabisi Oleh karena itu pada saat ini ia memberikan perintah kepada semua orang untuk menghabisi Xiaofeng Meskipun Luotian pada saat sebelumnya memiliki kekuatan Namun orang itu tidak memiliki kekuatan untuk membuka segel Dibandingkan dengan Luotian orang ini lebih merupakan ancaman bagi tempat hukuman dewa Setelah selesai berbicara pada saat ini Li Zhu pun mengertakan gigi dan ia juga telah mengirimkan perintah untuk memberikan teknologi stiks kuno sebagai hadiah tambahan Semua utusan yang dikirim juga diizinkan untuk menggunakan formasi hukuman dewa Seorang dogat bintang tujuh juga akan bisa mengambil tindakan untuk menyelesaikan permasalahan ini dalam waktu satu bulan Pada akhirnya Bahtera besar segera berjalan keluar dari langit berbintang atas dan muncul di langit berbintang utara Melihat dari kejauhan pada saat ini ada ratusan Bahtera yang sangat besar Saat ini langit berbintang utara tampak bergetar dengan kemunculan orang-orang kuat Selain itu dengan adanya tambahan hadiah yang diumumkan ke seluruh tempat hukuman dewa Hal itu tentu saja akan menarik perhatian semua orang yang berkuasa di tempat hukuman dewa Bahkan sebagian besar utusan pada saat ini juga tergerak dengan keserakahan di mata masing-masing Siapa orang yang tidak tertarik dengan harta karun teknologi stiks kuno Harta karun semacam ini benar-benar sangat jarang ditemukan di tempat hukuman dewa Kebanyakan mereka digendalikan oleh beberapa dogat bintang enam Dong Chang pada saat sebelumnya juga sangat beruntung Karena tombak yang digunakan olehnya yang pada saat ini digunakan oleh Xiaoyan Tombak tersebut merupakan salah satu dari teknologi stiks kuno Yang dalam bentuk tidak lengkap namun tetap memiliki kekuatan yang sangat luar binasa Setelah menjadi dogat bintang lima Jika memiliki senjata teknologi stiks kuno akan menjadi lebih kuat lagi Xiaoyan belum bisa merasakan kekuatan tombak merah ini Karena Xiaoyan sendiri membutuhkan sumber energi yang sangat agung Xiaoyan baru berada di puncak dogat bintang tiga Dan orijin ki Xiaoyan jauh dari kata cukup Di atas bahtera pada saat ini banyak orang dengan mata tajam Melesat menuju ke arah Xiaoyan berada Salah seorang pemimpin yang berada di atas bahtera juga pada saat ini Segera berkata bahwa formasi baru saja pulih Ini akan memakan waktu dan setelah beberapa saat Sosok Xiaofeng ini akan bisa dikunci Pada akhirnya setelah beberapa saat Terdengar informasi yang mengatakan bahwa Formasi tempat hukuman dewa telah berhasil diperbaiki Sosok tersebut pada akhirnya tersenyum Dan berkata bahwa akan sangat sulit bagi Xiaofeng ini Untuk terbang bahkan jika ia punya sayap Sementara itu kembali ke Xiaoyan Yang pada saat ini kembali melakukan perjalanan Xiaoyan pada saat ini memiliki ekspresi suram di wajahnya Setelah Xiaoyan menghabisi beberapa orang di planet yang Xiaoyan tinggalkan sebelumnya Xiaoyan mengetahui tentang hadiah tambahan dari mutiara pengejar jiwa Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa Perbedaan besar dalam teknologis ini benar-benar membuat semua orang tertarik Leiji juga pada saat ini menganggukan kelapanya Leiji yang selalu tenang pada saat ini tampak gelisah dan ekspresi kesungguhan terpancar di wajahnya Dengan nada sedikit serius Leiji pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa situasinya sepertinya agak tidak terduga Mereka harus segera pergi dan mereka tidak bisa tinggal lagi disini Aura di langit berbintang ini benar-benar meningkat drastis dan mereka harus bergegas Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menatap ke arah langit berbintang dan bertanya kemanakah mereka harus pergi Mereka tidak memiliki cara untuk pergi sekarang Atau mungkin mereka harus langsung pergi ke tempat aliansi hukuman dewa Mereka hanya bisa melarikan diri dengan menuju ke pusaran tempat masuk dan keluar dari tempat ini Leiji pun menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa tempat itu terlalu jauh Tetapi sekarang tidak ada cara lain dan sepertinya Leiji hanya bisa mencoba hal tersebut Leiji pada akhirnya akan membantu Xiaoyan dengan mengorbankan seluruh kekuatan keabadiannya untuk berteleportasi Mungkin Leiji akan bisa membantu mendekati langit berbintang teratas tetapi ia tidak bisa membantu Xiaoyan bertempur Setelah selesai berbicara ekspresi Leiji pada saat ini tiba-tiba mengalami perubahan Xiaoyan juga merasakan sesuatu dalam sekejap dimana krisis hidup dan mati terasa sangat intens Perasaan ini belum pernah terjadi sebelumnya dan Xiaoyan pada saat ini seketika melihat langit di sekitar terdistorsi Banyak bayangan bahtera besar berangsur-angsur muncul di hadapan pandangan Xiaoyan Xiaoyan benar-benar terkepung pada saat ini dan kekuatan penindasan yang kuat seketika turun dari langit Xiaoyan benar-benar tidak bisa menghindari kekuatan tekanan yang melonjak ini Sebuah suara juga perlahan keluar dan langit berbintang di sekitar Xiaoyan tiba-tiba menjadi sangat padat Suara tersebut berkata bahwa mereka tidak bisa membiarkan orang ini bergerak lagi Sosok Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak bisa bergerak dengan ratusan bahtera yang muncul mengelilingi Xiaoyan Puluhan sosok juga berdiri di depan setiap bahtera dan semua mata tertuju pada Xiaoyan Tekanan ini datang dari segala arah dan menyalimuti Xiaoyan tanpa titik buta Xiaoyan juga merasakan suara gemuruh di benaknya dan saat energi serta darah Xiaoyan melonjak Xiaoyan pada saat ini menyemburkan seteguk darah dan tulang di dalam tubuh Xiaoyan benar-benar akan retak Lei Ji juga pada saat ini dengan cemas segera mulai berbicara kepada Xiaoyan Lei Ji berkata bahwa Xiaoyan tidak memiliki pilihan lain selain melarikan diri Ia akan menggunakan semua kekuatan abadi di tubuhnya untuk membantu Xiaoyan berteleportasi Jika mereka berlarut-larut tekanan tersebut benar-benar akan langsung meremukan Xiaoyan hingga mokat Xiaoyan pada akhirnya menggertakan gigi dan dengan suara yang masih tetap tenang Xiaoyan pada akhirnya berkata kepada Lei Ji agar Lei Ji membawa Xiaoyan pergi Lei Ji pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa ia hanya bisa melakukannya sekali Dan kemanakah mereka harus pergi Xiaoyan pada akhirnya berkata bahwa Lei Ji bisa membawanya ke tempat tersembunyi para dewa Di langit berbintang utara Setelah perkataannya terdengar pada saat ini Riak seketika melonjak dari tubuh Lei Ji dan sosok Xiaoyan bersama dengan Lei Ji seketika menghilang Melihat Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar menghilang semua orang sedikit terkejut Namun para utusan yang memimpin para bahtera pada saat ini segera sedikit tersenyum Seolah seorang di antara mereka segera berkata bahwa masih ada sepuluh tarikan nafas tersisa Kekuatan formasi juga telah dikerahkan sepenuhnya dan Xiaofeng tidak akan bisa melarikan diri Setelah selesai berbicara, sosok yang memiliki tiga berlian biru di antara alisnya pada saat ini tersenyum Sosoknya berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan terlihat jelas bahwa ia merupakan yang terkuat yang berada di sini Pada akhirnya setelah beberapa tarikan nafas pada saat ini semua bahtera segera melesat ke arah Xiaoyan berada dengan bimbingan dari kekuatan formasi Sementara itu di tempat khusus di langit berbintang utara dimana tidak ada planet di sekitarnya Sebuah riak pada saat ini seketika muncul memancarkan gelombang energi Tempat ini adalah tempat tersembunyi para dewa dan selama seseorang mendekati tempat tersebut mereka akan bisa merasakan daya hisapnya Semakin dekat seseorang maka semakin kuat pula daya hisapnya Namun selama seseorang berada di jarak aman dan tidak mendekat mereka tidak akan merasakan banyak bahaya Sosok Xiaoyan pada akhirnya segera keluar dari celah bersama dengan Lei Ji Mulut Lei Ji pada saat ini mengalirkan darah dan wajah Xiaoyan juga terlihat sangat pucat Lei Ji pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ia akan tertidur Ia akan berubah menjadi cincin dan ia berharap Xiaoyan tidak meninggalkannya Setelah selesai berbicara, Lei Ji pada akhirnya berubah menjadi cincin kristal dan Xiaoyan segera mengambilnya Mata Xiaoyan pun memancarkan ketegasan dan Xiaoyan berkata Xiaoyan jelas tidak akan meninggalkan Lei Ji Kemampuan Xiaoyan untuk bertahan sampai sekarang sepenuhnya bergantung pada Lei Ji Lei Ji telah menghabiskan seluruh kekuatannya untuk melindungi Xiaoyan Oleh karena itu bagaimana mungkin Xiaoyan bisa meninggalkan Lei Ji Xiaoyan pada akhirnya menghala nafas dan menggertakan giginya dan setelah Xiaoyan sampai Xiaoyan tanpa banyak basa basi langsung menuju ke tempat tersembunyi para dewa tanpa ragu Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini langit berguncang dan banyak baterasa ketika muncul Aura Xiaoyan kembali dikunci dan ini adalah kekuatan dari formasi tempat hukuman dewa Begitu semua orang pada saat ini muncul mereka benar-benar terkejut setelah menyadari bahwa ini adalah tanah tersembunyi para dewa Ini adalah tempat tersembunyi para dewa yang sangat misterius Banyak orang pada saat ini menggertakan gigi dan bergumam ini benar-benar sungguh sangat sialan Sosok Xiaofeng ini benar-benar pindah ke tempat ini dan apa yang akan ia rencanakan Sosoknya mengetahui bahwa ia akan mokat di tengah pengejaran oleh karena itu ia memutuskan masuk ke tempat tersembunyi para dewa Mungkinkah ia berpikir ia akan menemukan kesempatan untuk bertahan hidup di dalamnya Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini masih terjun ke bawah sebelum akhirnya sosok Xiaoyan berbalik Xiaoyan menatap ke arah banyak batera yang muncul dengan menyimpan dendam di dalam hatinya Xiaoyan juga pada saat sebelumnya telah menerima kabar tak terduga saat membebaskan beberapa penjahat Xiaoyan mendapat sebuah informasi di mana salah satu penjahat berulang berasal dari aliansi dosian Sosok tersebut juga memiliki petunjuk tentang tanah hukuman dewa ini dan aliansi dosian yang menyembunyikan beberapa rahasia Itulah salah satu alasan mengapa Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk pergi ke tempat tersembunyi para dewa Xiaoyan pada akhirnya segera berteriak kepada semua orang yang berada di atas batera Xiaoyan berkata agar mereka jangan khawatir karena Xiaofeng tidak akan mokat Setelah Xiaoyan keluar nanti maka semuanya akan berbalik dengan mereka semua yang akan mokat Setelah selesai berbicara sosok Xiaoyan pada akhirnya tanpa banyak basa-basi segera masuk dan tenggelam Sosok Xiaoyan pun menghilang dari pandangan semua orang yang pada saat ini berada di atas batera Salah seorang di antara para pemimpin utusan pada akhirnya membuka mulutnya Sosoknya berkata apakah mereka pada saat ini akan memasuki tempat suci ini Bahkan seorang dogat bintang delapan mungkin tidak akan bisa bertahan jika mereka memutuskan untuk masuk Semua orang pada saat ini hanya bisa menganggukkan kelapanya melihat Xiaoyan yang pada akhirnya menghilang di hadapan semua orang Namun dengan menghilangnya Xiaoyan orang-orang ini tidak pergi Mereka harus memastikan bahwa Xiaoyan benar-benar telah memasuki tempat tersembunyi para dewa Akhirnya seiring dengan berjalannya waktu pada saat ini semua orang menghilang nafas Sosok pria yang memiliki tiga titik biru di antara alisnya juga pada saat ini mengepalkan tangannya Salah seorang di antara mereka pada akhirnya segera berkata kepada sosok yang disebut Tuhan Jiran Pria tersebut berkata bahwa orang ini telah melangkah ke tempat tersembunyi para dewa Ia pasti akan mati Terlebih lagi formasi hukuman dewa disini juga tidak dapat mengunci auranya Dengan begitu maka perintah yang diberikan kepadanya pada saat ini tidak lagi efektif Tidak ada kemungkinan baginya untuk bisa keluar hidup-hidup di masa depan Sosok yang bernama Jiran pun mengangguk sebelum akhirnya berkata Jika begitu permasalahannya Hadiah yang ditawarkan juga tidak ada orang yang bisa mendapatkannya Namun meskipun begitu pada akhirnya permasalahan ini benar-benar telah diselesaikan Dengan hal ini maka mereka dapat dianggap bisa memberikan jawaban kepada Tuhan Lisu Pada akhirnya seiring dengan berjalannya waktu Satu persatu Bahtera mulai meninggalkan tempat dimana Xiaoyan menghilang Beberapa hari kemudian berita bahwa Xiaoyan memasuki tempat tersembunyi para dewa Menyebar di tempat hukuman para dewa Setelah banyak orang yang mengejar Xiaoyan mengetahui informasi tersebut Pengejaran yang memicu seluruh tempat hukuman dewa gempar Pada akhirnya telah mencapai akhir dan puncaknya Setelah semua orang mengetahui berita tersebut Hati mereka pada saat ini benar-benar menjadi cukup rumit Banyak di antara mereka yang telah menempuh perjalanan jauh untuk berburu Xiaoyan Namun setelah menerima kabar ini Mereka semua hanya bisa pergi dengan tangan kosong Namun meskipun begitu Nama Xiaofeng ini tampaknya telah menjadi legenda di hati semua orang Apa yang sebelumnya dilakukan oleh Xiaofeng ini Benar-benar belum pernah terjadi di tempat hukuman para dewa Selain itu yang mengejutkan semua orang pada saat ini Adalah pengumuman yang dikeluarkan oleh aliansi hukuman dewa Seolah-olah tidak ingin melepaskan Xiaoyan pada saat ini Mereka mengeluarkan keputusan yang sangat gokil Mereka pada saat ini mengeluarkan hadiah yang belum pernah dikeluarkan selama jutaan tahun sebelumnya Mereka menawarkan kebebasan bagi siapapun yang berani masuk tempat tersembunyi hukuman para dewa Dan membunuh Xiaoyan Meskipun hadiah tersebut terdengar gokil Tetapi hadiah tersebut juga akan membangkitkan minat semua orang Bagaimanapun mereka pada saat ini berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan hadiah demi kebebasan Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan dengan hadiah kebebasan ini Akan banyak orang kuat yang frustasi yang akan menjalankan misi tersebut Sementara itu kembali ke tempat tersembunyi para dewa di langit berbintang utara yang menjadi sunyi senyap Setelah keributan meredak beberapa hari kemudian di tempat tersembunyi ini terdengar desahan Seorang lelaki tua terhuyung-huyung dengan memegang botol anggur dan menyesap anggur dengan sedikit penyesalan di matanya Sosok tua tersebut pada akhirnya bergumam Tidak heran ia dicari oleh aliansi hukuman dewa dan menimbulkan sensasi Ia sangat berani hingga bahkan menerobos ke tempat persembunyian dewa Jika anak ini bisa bertahan ia pasti akan menjadi salah satu yang abadi Ia akan mengingat sosok yang memiliki nama Xiao Feng ini Ia juga ingin berterima kasih karena telah melepaskannya Dan jika ia bisa keluar Si pria akan bersedia melindunginya di tempat ini